Sementara itu usai menggelar Rakerna, seratusan anggota ikatan alumni ITB hadir dalam kegiatan Galadiner dan Pentaseni atas undangan Gubernur Bali Wayan Koster. Bertempat di rumah jabatan Gubernur Jaya Sabah dan Pasar, dalam acara ini juga diserahkan pehargaan Ganesa Yasakerti Utama kepada alumni ITB yang mengabdi menjadi kepala daerah dan salah satunya Gubernur Wayan Koster. Memenuhi undangan Gubernur Wayan Koster, ratusan anggota ikatan alumni Institut Teknologi Bandung menghadiri jamuan makan malam dan Pentaseni di Jaya Sabah Rumah Jabatan Gubernur Bali Sabtu malam. Suasana acara berlangsung penuh keakraban, selain dijamu makan malam dengan menu makanan yang spesial, Ratusan anggota ikatan alumni ITB juga dimanjakan dengan Pentas Tari Bali, seperti Tari Selat Segara, Tari Teruna Jaya dan Gebiar Terompong. Nah hanya itu, dalam kesempatan ini para tamu undangan ikatan alumni ITB yang berasal dari seluruh Indonesia juga dihibur dengan penampilan spesial dari Putri Swastini Koster. Istri orang nomor satu di Bali ini mempersembahkan sebuah puisi yang begitu apik hingga membuat seluruh tamu undangan memberikan standing applause. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Ganesa Yasa Kerti Utama kepada alumni ITB yang mengabdi menjadi kepala daerah yang diberikan langsung Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Ridwan Jamaluddin. Penghargaan salah satunya diberikan kepada Gubernur Bali Iwayan Koster yang merupakan alumni ITB jurusan Matematika tahun 1981. Kepala daerah dan wakil kepala daerah lain yang mendapat penghargaan, namun berhalangan hadir diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan, Wakil Wali Kota Bogor Deddy Arahim, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, dan Bupati Agam Indra Catri. Saya yakin itu karena Pak Gubernur sendiri yang memilih menu-nya, penarinya harus apa yang ditampilkan. Jadi luar biasa senior kita ini, Bapak Gubernur Bali Iwayan Koster, memperhatikan betul acara rekernas ini. Sebagai tuan rumah beliau juga sangat bangga kehadiran teman-teman. Suasana penuh keakraban di antara para ikatan alumni ITB yang merupakan profesional di bidang masing-masing, diharapkan akan terus terjalin sehingga dapat menginspirasi untuk majuan Indonesia ke depan. Dari Sanur dan Pasar, Dewa Parti Keainews melaporkan.